Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, di video kali ini kita bikin ide cemilan cuma dari 3 bahan Cukup diaduk-aduk aja langsung jadi Dan untuk rasanya dijamin super enak banget Lembut, legit, kenyal dijamin Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan sukar bikin lagi Kue ini cocok buat teman-teman jadi kayak ide jualan Disini slack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta Bikinnya mudah, rasanya enak Yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuatnya pertama kita siapkan 300 gram sagu mutiara Disini saya udah siapkan wadah, masukkan sagu mutiaranya Lalu kita rendam atau kita masukkan sekitar 1000 ml air Atau pastikan sagu mutiaranya ini terendam dengan air seperti ini Di tahap ini saya bikin kuenya berwarna merah cerah Jadi saya tambahkan sedikit warna merah Ini opsional kalau teman-teman gak mau gak apa-apa gak dimasukkan Kemudian kita aduk-aduk Ini kita ngaduknya sebentar aja ya Hingga tercampur aja Jika udah kita biarkan di suhu ruang selama 10 menit Setelah 10 menit kita rendam sagu mutiaranya Sekarang airnya kita buang Kemudian sagu mutiaranya kita tiriskan Nah untuk sagu mutiara yang saya gunakan ini teman-teman Teksturnya agak lembek ya kalau kita rendam Jadi kita rendamnya sebentar aja Nah ini kalau kita pencet hasilnya lembut seperti ini Setelah kita tiriskan atau pastikan airnya udah bener-bener turun Selanjutnya kita angkat Lalu kita siapkan wadah yang agak besar Kita masukkan sagu mutiara yang sudah ditiriskan Masukkan 150 gram gula pasir Lanjut masukkan setengah butir kelapa parut Untuk kelapa parutnya ini saya pakai ukuran besar ya Jadi hasilnya banyak Kemudian masukkan setengah sendok teh garam halus Tambahkan 1,4 sendok teh vanili bubuk Opsional aja Kemudian semua bahannya kita aduk-aduk ya Ini kita ngaduknya asal nyampur aja Nah gimana nih teman-teman mudah kan Bikin kue yang satu ini Kita campur semua bahannya langsung jadi Setelah semua bahannya sudah tercampur seperti ini Selanjutnya siap dimasukkan ke dalam loyang Sekarang kita siapkan loyang Untuk loyangnya ini saya alasi dengan daun pisang Kemudian saya oles rata dengan minyak goreng Biar nanti setelah kuenya matang mudah dikeluarkan Langsung aja adonannya kita masukkan ke dalam loyang Untuk loyang yang saya pakai ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm Setelah semua adonan kita masukkan ke loyang Selanjutnya kita ratakan Sambil kita tekan-tekan dipadatkan ya teman-teman Biar hasilnya mulus Setelah adonan kita ratakan Selanjutnya siap dikukus Sebelum digunakan kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih Jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan serbet Biar wap air tidak menetes di atas kuenya Kita kukus adonan selama 40 menit Atau pastikan adonannya matang Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil Jangan terlalu besar biar matang kuenya benar-benar merata Setelah 40 menit kita kukus Kuenya sudah matang Saat saya buka tutup kukusan teman-teman Wanginya enak banget Selanjutnya kita angkat Kita keluarkan dari loyang Lalu kita biarkan kuenya di suhu ruang hingga dingin Lanjut kita bikin topping atau baluran Di sini saya sudah siapkan Setengah butir kelapa parut Kemudian tambahkan setengah senok teh garam halus Aduk-aduk hingga tercampur rata Di tahap ini boleh diicip-icip rasanya Kalau dirasa kurang asin boleh ditambahkan sedikit garam Terakhir kita tambahkan 2 lempar daun pandan biar hasilnya wangi Kemudian siap dikukus Sebelum digunakan Kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih Tujuan kelapa parutnya kita kukus Biar kelapa parutnya awet Tidak cepat basi Apalagi kalau teman-teman bikin buah jualan Kita kukus selama 10 menit ya Setelah 10 menit Kelapa parutnya kita angkat Kemudian kita biarkan dulu di suhu ruang Hingga dingin Lanjut teman-teman Setelah kuenya sudah dingin Sekarang kita keluarkan dari loyang Bagian pinggirnya kita sisir Menggunakan spatula tipis Lanjut kita beri alas Kemudian loyangnya kita balik Kita lepaskan daun pisangnya Oke kuenya sudah jadi Selanjutnya siap disajikan Langsung saja ya kuenya kita potong Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik Biar tidak lengket Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 4 bagian Setelah itu saya potong lagi kecil-kecil di tahap ini Untuk besar-kecil potongan sesuai selera ya Oh iya teman-teman Sambil menonton video ini Buat teman-teman yang baru bergabung Salam kenal Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga Tanda loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan Dan dimurahkan rezekinya Amin ya robbal alamin Sekedar cerita aja teman-teman Resep yang ini andalan dan favorit banget Buat di rumahku Apalagi kalau kumpul bareng bersama keluarga tercinta Karena seriusan Rasanya enak dan bikinnya super gampang banget Yuk teman-teman cobain di rumah Untuk penyajian kue yang satu ini teman-teman Boleh langsung dimakan Atau boleh juga dibalurkan dengan kelapa parut seperti ini Karena seriusan Kalau teman-teman tambahkan kelapa parutnya Ini rasanya makin enak Nah lanjut ya Kita ulangin lagi Kita balurkan semua kuenya hingga selesai Untuk satu resep kue ini Menghasilkan 40 potong Nah itu tergantung ya Besar-kecil potongan teman-teman Kalau dibikin buat jualan Setelah kita balurin dengan kelapa parut Kita kemas ke dalam mica Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga seribuan Atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan di rumah ya Oke teman-teman Kue olahan sagu mutiara Cukup 3 bahan aja langsung jadi Hasilnya seperti ini kelihatan Hasilnya cantik banget Tehsturnya lembut dan kenyal Dijamin resepnya anti gagal Dan rasanya enak banget Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya dijamin super Enak banget Lembut Legit Kenyal Recommended buat teman-teman Cobain di rumah Oke sekian dulu video dari saya Semoga suka dan bermanfaat Terima kasih udah nonton videonya yang habis Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.